Intro Hai semuanya, balik lagi bareng saya Mayang di Keluyiran Channel Dari kemarin kan kita udah jalan-jalan di Kota Bandung, coba-cobain pelineran Kita juga punya beberapa video tentang wisata-wisata edukasi di Kota Bandung Nah hari ini kita mau datang lagi ke salah satu wisata edukasi di Kota Bandung Tempatnya itu ada di tengah kota dan sebelahan banget sama balai Kota Bandung Penasaran gak sih tempatnya seperti apa dan apa aja sih yang bisa kita lihat disini? Langsung aja kita mampir ke Museum Kota Bandung Bandung memang terkenal dengan tempat wisatanya yang asik dan kulinernya yang cemik Namun tidak harus jajan dulu kalau ke Bandung Kalian juga bisa nih untuk datang ke tempat-tempat wisata edukasi yang ada di Kota Kemang ini Sebelumnya Keluyiran sudah mengajak kalian ke beberapa museum bukan? Seperti Museum Biologi, Museum Asia Afrika Nah sekarang kita Keluyiran lagi yuk Museum Kota Bandung yang beralamat di Jalan Aceh nomor 47 ini Berdiri di salah satu jarak budaya Kota Bandung yang sangat dirawat Oke kita ini lagi ada di area depannya Jadi disini tuh gak ada penjaganya guys Tapi bukan berarti kalau gak ada penjaganya kalian bisa seenaknya ya Tetep harus jaga sikap disini Kalian nanti kalau udah datang langsung aja isi buku tamunya Siapa tau nanti ada undian radio Gak ada yang gak tau Nah di area depan ini tuh kayak lobbynya Dimana kalian bisa langsung membaca soal Apa sih inti sari dari museum ini Dan yang paling menarik adalah Kalian bisa lihat figur-figur wali kota Bandung Dari awal sampai terakhir Tau gak wali kota terakhir kita siapa? Masih inget? Ya almarhum Bapak Odet M. Daniel ya Kalian juga bisa lihat loh nih dari awal sini Wali kota Bandung pertama Bapak Bertus Kup Sampai kayaknya ada kakek saya disini Gak ada deh Nah ini dari awal Dari awal 1917 sampai ke 2023 Nah ini potret wali kota kita yang terakhir Menarik banget ya Dan si gambar-gambarnya tuh Bentuknya tuh bukan gambar foto asli Tapi kayak dilukis gitu Nah kita sekarang ada di lobby utama Tadi udah di bagian depan sekarang di lobby utama Ini kalian bisa lihat figur-figur penting yang ada di Yang berjasa dalam pembangunan kota Bandung Nah kalau kalian lihat di bagian atas ini Dekorasinya menarik banget Karena diambil dari potongan-potongan iklan Jaman dulu Tuh Lihat deh Nah Bisa kelihatan gak sih ada poster-poster Iklan-iklan jaman dulu banget Ada poster teater Pertunjukan Ada juga foto-foto jaman dulu Ada iklan hotel Oh macam-macam banget deh Selain itu disini kalian juga bisa lihat timeline Timeline sejarah-sejarah di kota Bandung Timeline momen-momen penting yang terjadi di kota Bandung Dari awal 1810 itu tahun berdirinya kota Bandung Sampai 1960 Dimana Bandung menjadi sister city Sini kalian bisa lihat Jadi teman-teman yang suka banget sama Bandung Bandung itu bukan cuma Menyenangkan dari Segi cuacanya Orang-orangnya Kayak aku Tapi juga sejarahnya kalian perlu tahu Biar kalian makin cinta sama Bandung Jadi setiap areanya itu Dia punya tema sendiri Dan beda-beda warnanya Nah kalau di area sini Teman-teman bisa lihat Pembentukan awal kota Bandung Bagaimana Bandung itu berdiri Jadi Bandung itu gak langsung jadi kota ya guys Dia itu awalnya dari Kabupaten Bandung dulu Tuh di tahun 1641 Nah dari sini Teman-teman baru bisa melihat Bagaimana akhirnya Bandung terbentuk Meskipun Bandung yang kalian lihat sekarang itu Bandung yang sangat menyenangkan Menyenangkan Nganenin Tapi ternyata Bandung itu punya sejarah kelamnya guys Di area sini kalian bisa cari tahu Apa sejarah terkelam di kota Bandung Terutama pertempuran-pertempuran apa aja yang terjadi Di tahun-tahun itu Sekitar 1945 Sampai 1946 46 Tuh Nih terutama di Tahun 1946 Di mana Bandung Lautan Api terjadi Di sini kalian bisa lihat langsung sejarahnya guys Wah serem banget ya Aku yang udah lama Tinggal di Bandung aja Baru Tahu banget Ternyata Peristiwa kelamnya itu Nggak cuma Bandung Lautan Api Banyak banget ternyata Nah Masuk ke area yang terakhir ini Nuansanya udah kuning merah Di sini kalian udah mulai melihat Radaban Bandung yang lebih beradab Di sini sudah mulai tercipta berbagai perjanjian-perjanjian Ada konferensi juga Di mana semuanya itu tujuannya untuk Menjadikan Bandung menjadi tempat yang Lebih nyaman untuk ditinggali ya Nah di sini kalian juga bisa lihat foto-foto asli Foto-foto yang benar-benar diambil asli di zaman itu Konferensi juga Di mana semuanya itu tujuannya untuk Menjadikan Bandung menjadi tempat yang Lebih nyaman untuk ditinggali ya Nah jadi buat kalian yang lagi main di Bandung Terus kayak bingung mau kemana Tapi pengen tetap teredukasi Tetap pengen nambah pengetahuan Kalian bisa datang langsung ke Museum kota Bandung ini Sekalian kalian cari tahu Seperti apa sih Bandung jaman dulu Dan FYI tempatnya ini kan di tengah kota ya Jadi abis dari sini kalian bisa langsung Main ke mall di BIP Atau kalian juga bisa main ke depan sana Karena ada taman sejarah yang bagus Dan instagramable banget Kayaknya segitu aja ya Jalan-jalan kita kali ini di Museum kota Bandung Jangan lupa Kalau kalian suka sama videonya Like dan juga subscribe Jangan lupa juga untuk di share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk follow At keluyuran aja di instagram Dan juga at keluyuran.bdg Untuk info-info kuliner Dan juga tempat wisata lainnya di kota Bandung Sampai jumpa di video kita selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax